Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Jumat, 2 Agustus 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai dari berawan hingga hujan lebat. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur dari berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagekio dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah berawan hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari berawan hingga berawan tebal. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari cerah berawan hingga berawan tebal. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dari cerah hingga cerah berawan. BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 2 Agustus sampai 3 Agustus 2024. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sau, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!